iya itu kalau di tempat saya wah itu ngeri itu ya suara burung gagak kalau di kampung halaman saya itu menandakan ada hantu ya atau ada makhluk halus lewat atau musim musim orang mau meninggal jadi kalau di desa saya sangat terpencil orang kalau meninggal pakai musim kadang empat orang kadang delapan orang ya dia begini dalam satu hari ada yang meninggal nanti empat hari lagi ada lagi satu yang ikut seperti itu ya kawan ya kita kembali ya arti mimpi dicekik hantu dicekik hantu pernah ya teman-teman pernah mimpi ya jadi sebenarnya channel ini bukan channel untuk membahas tentang mimpi tapi kita selip-selip sedikit-sedikit tidak apa-apa ya jadi berbicara tentang mimpi dicekik hantu ya memang seram bagi sebagian orang namun setelah tahu artinya barulah terobati rasa penasaran ya saya barusan tadi malam ya bermimpi di sebuah rumah kosong saya disuguhkan masakan tradisional ubi rebus, pisang rebus, nasi jagung, dan sop ayam kampung wow rasanya seandainya benar itu kalau bukan mimpi saya rasa saya ingat terus masakan itu karena enak saya bersama puluhan orang yang tidak dikenal antri ambil nasi di sebuah meja makan ketika giliran saya mengambil nasi dan lauk pas mau makan tiba-tiba nasi lauk berubah semua menjadi bubur menjadi bubur dan mulai saat itu wah bulu badan saya mulai merinding saya berusaha bilang ke orang-orang terdekat yang ada di samping saya yang sama-sama kami duduk berkumpul waktu makan saya mencoba ingin minta tolong sama mereka mau bicara sama mereka bahwa saya tidak bisa berteriak tapi mereka diam saja dan tidak ada satupun yang menyahut ketika itu tidak bisa bicara mulut saya memang tidak bisa terbuka dan hantu mulai mulai melayang-layang ya dan mereka mulai menyerbu saya secara bertubi-tubi ya mereka menyerbu saya hingga saya tidak bisa berteriak dan berulang-ulang di dalam mimpi saya saya berteriak di dalam hati saya punya Tuhan saya bilang saya punya Tuhan jadi saya teriak sekuat tenaga waktu itu saya teriak ya saya punya Tuhan berulang-ulang itu ya kata henti-hentinya dan keluar kata-kata dari mulut saya secara teratur ya secara teratur di alam bawah sadar saya ketika saya bermimpi saya teriak begini Sator Repo Tenet Opera Rotas berulang-ulang dan dalam mimpi itu hingga saya sadar dan berteriak terus-menerus kata-kata Sator Repo Tenet Opera Rotas itu saya berteriak non-stop sampai bangunin tetangga ya itu jadi kuat betul teriakan saya itu wah mimpi seram bukan main itu mimpi yang pertama yang kedua saya pun mimpi dicekik oleh hantu itu benar-benar belum lama ini saya mimpi di tanggal satu tanggal satu Juli Juli ya bulan tujuh pokoknya bulan tujuh aduh kacau ini ya tidak ingat tidak ingat jadi kita kembali itu saya sebenarnya belum tidur baru mau tidur udah diserang leher saya udah dicekik dan seperti tertiup angin paling kencang di telinga saya dan saya berusaha untuk berbicara pun gak bisa itu bukan mimpi sebenarnya ya saya belum tidur tapi langsung dicekik di leher saya saya berusaha berdoa pun tidak sanggup waktu itu ya sampai saya capek saya berteriak sampai dia sadar sendiri jadi itu mimpi bisa jadi karena sleep paralisis ya saya kurang istirahat dan lain-lain itu tapi kita kembali ya kita langsung saja ke artinya ya mungkin teman-teman sudah tunggu dari tadi ya ini yang ditunggu-tunggu ya saya buat 5 dulu ya 5 arti arti yang pertama ya arti mimpi menurut tafsiran saya ya karena saya suka bermimpi dari kecil memang dilahirkan untuk bermimpi setiap hari saya mimpi yang pertama yang pertama kalau kamu orang baik saya ulangi lagi kalau kamu orang baik kamu mimpi dicekik leher dicekik leher leher dicekik antu itu artinya mimpi ini adalah kamu akan mendapatkan banyak uang atau rejeki yang diberikan oleh Tuhan ya itu yang pertama kamu akan mendapatkan banyak uang dan ini banyak yang terbukti ya walaupun hanya mimpi yang kedua kalau hantu benar-benar menyentuh kamu maka semakin dekat harta dan keberhasilan atas usaha dan jeripaya kamu selama ini doa-doamu terkabul ya jadi itu kalau mimpi hantu benar-benar menyentuh dengan kamu itu artinya terus yang ketiga kalau hantunya cantik wah tepuk tangan dulu dong ada yang seram ada yang yang cantik nah yang ketiga kalau hantunya cantik dan kamu suka ya berarti kamu akan menerima uang yang tidak berkah atau uang itu adalah uang hasil hasil apa ayo hasil haram ya entah dari mana uang itu pokoknya uang hasil tidak baik atau haram kita lanjut ke yang keempat kalau kamu pernah bermimpi diserang hantu bertubi-tubi kamu harus fesfada karena rejeki yang kamu dapat habis begitu saja ya jadi tanpa kamu sadari nah inilah arti yang saya mimpi ya jadi rejeki yang saya dapat ini nyata keluar begitu saja tapi bukan begitu saja sih sebenarnya memang ada yang membutuhkan lalu kita berbagi walaupun sampai habis ya sampai tidak tersisa kita lanjut yang kelima dan ketika kamu berhasil mengalahkan hantu kalau hantu lagi cekik lehermu kamu berhasil ya kamu berhasil berarti doa-doamu diberikan kemudahan dalam mencari rejeki sesuai keinginanmu atau kerja kerasmu selama ini akan berhasil jadi itu teman-teman saya buat ada 5 arti mimpi dicekik hantu ya ini sebenarnya bukan arti sebenarnya tetapi karena memang saya suka suka menimbang ya suka merasakan suka bermimpi maka saya bagi pengalaman saya ini ke teman-teman ya tapi ingat mimpi sebenarnya kejadian yang benar-benar terjadi di alam goib jadi bukan kejadian nyata cuman setidaknya bagaimana penasaran kita terhadap mimpi kita buat biar kita tenang maksudnya terima kasih banyak mohon maaf atas kekeliruan kesalahan ucapan saya karena ya ini hanya saya berbagi saja ya hanya tafsir saja jadi jangan percaya sepenuhnya Tuhan memberkati kita semua amin